Shalom selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan luar biasa cinta kasih Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari hari ini firman Tuhan dalam program resiran renungan singkat GKC Petoran menyapa kita dalam Roma 12 ayat yang ke-10 demikian hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan seringkali kita melihat orang menunggu disapa baru akan menyapa menjabat tangan pun demikian orang lain harus menjabat terlebih dahulu baru kita akan menyambut jabatan itu sebaliknya kita harus memberi salam memberi senyuman dan menyapa lebih dahulu diharapkan kita sebagai inisiator sebagai pembuka ucapan dalam mengawali pembicaraan setiap kali kita bertemu kita harus lebih dahulu menghormati kepada siapapun tanpa membedakan karena itulah yang digendaki oleh Tuhan semua yang kita lakukan adalah wujud nyata dari saling mengasihi kepada sesama umat Tuhan nah saudaraku dikasih Tuhan Tuhan saja mengasihi umatnya kita yang tadinya tidak pantas tetapi dipantaskan oleh Tuhan kita dilayakkan oleh Tuhan Tuhan mengasihi kita maka kita pun dipanggil untuk saling mengasihi satu dengan yang lain karena dengan saling mengasihi satu dengan yang lain saya percaya berkat Allah pertolongan Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita maka mari jangan kendor kita saling mengasihi saling menyapa saling mendukung saling menopang karena itulah yang digendaki Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita senantiasa amin mari kita berdoa Tuhan tolong kami agar kami bisa saling mengasihi seperti Tuhan yang telah mengasihi kami maka tolonglah kami Tuhan agar kami semakin erat dalam membangun cinta kasih di dalam persekutuan kami dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan melalui kehidupan kami hari lepas hari terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin selamat menikmati